Informasi keluarga kali ini saya akan ajak Anda ke Bandung, Jawa Barat. Ada mie ayam Bandung yang unik karena menambahkan aneka jerawan yang dimasak terpisah dengan rempah sehingga membuat cita rasa istimewa. Jika biasanya mie ayam diberi topping potongan daging dada atau paha ayam, di Bandung, Jawa Barat ada mie ayam unik karena disajikan menggunakan olahan jerawan yang diosek. Mulai dari tulang rawan, koyor, buntut kulit, hingga babat. Osengan jerawan yang sudah direbus hingga matang ditumis menggunakan bumbu dasar bawang merah dan bawang putih halus, garam, dan cabai rawit. Untuk menikmati mie ayam unik ini, jerawan oseng biasanya ditumpahkan di atas mangkuk berisi olahan mie ayam dengan topping yang melimpah. Kedai yang berada di Jalan Burang Rang, Kota, Bandung ini membandrol mie ayam mulai dari 30 ribu rupiah. Sekilas ayam goreng ini terlihat sama saja ya seperti ayam goreng biasanya. Tapi ada yang unik dan berbeda, yaitu teknik mengolahnya. Lihat proses meraciknya yuk. Cabai merah, kunyit, bawang merah, bawang putih, kencur, daun jeruk, kemiri, dan bubuk ketumbar di blender menjadi satu lalu ditumis hingga matang. Bumbu kemudian dimarinasi ke satu ekor ayam. Lalu ayam dimasukkan ke dalam gentong jumbo berbahan tanah liat dan diasap selama setengah jam baru siap untuk digoreng dan disajikan bersama lalapan dan sambal. Kedai makan yang berada di Jalan Balong Gede ini membandrol ayam gentong seharga 90 ribu rupiah per ekornya. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat